Sop Kids, sudah kenal belum dengan cowok-cowok enerjik ini? Wah, mereka jago banget ya main perkusinya. Siapa ya mereka kira-kira? Yuk, Top Kids kenalin! Nation Beat tampil dalam acara penutupan Jakarta Kids Festival minggu lalu. Walaupun masih terbilang sangat muda, Nation Beat sudah sangat jago main perkusinya. Masing-masing dari mereka memainkan jenis alat perkusi yang berbeda. Saya Raihan, saya memegang rebana dan kobel. Saya teguh memegang mersing top. Saya Rio, memegang jimbe atau enggak bagi vokal bisa juga. Saya Noval, saya vokalisnya, dan saya megang Tagani. Saya Bimo, saya bisa dipegang genang tambur sama Tagani. Mereka terlihat sangat akrab. Bagaimana ya pertemuan mereka sampai terbentuknya grup perkusi ini? Nah, itu kita ikut drama musikal Skarpangi. Nah, setelah itu kita kumpul-kumpul gitu ya Bimo? Ya. Nah, terus abis itu kan kita tuh basicnya drummer. Nah, setelah itu karena udah misalkan agak bosen di drum, kita mencoba yang baru. Nah, itu perkusi. Nah, latihan perkusi akhirnya bikin tradition beat. Tapi kita drumnya masih jalan. Sebagian dari soft kids mungkin masih ada yang bingung bedanya alat musik drum dengan perkusi, karena bentuknya yang memang agak mirip. Perkusi adalah alat musik tradisional asli Indonesia. Buat perbedaan antara drum dengan perkusi, kalau drum itu bisa dibilang alat musik modern. Kalau buat perkusi itu alat musik tradisional, tapi yang mau basicnya juga sama, dipukul seperti drum. Ada modernnya juga? Iya, ada modern kayak misalnya ini modern Marcin Tom. Jadi perkusi itu drum tapi yang udah dibagi-bagi gitu. Kalau drum kan satu orang, satu langsung. Kalau ini jadi banyak yang main. Soft kids tau nggak yang paling muda di nation beat siapa? Nah, namanya Raihan Soft kids. Dia masih duduk di bangku kelas 5 SD lho. Dan personil lainnya sudah SMP. Walaupun ada perbedaan usia dan banyaknya kegiatan di luar nation beat, mereka tetap meluangkan waktu untuk latihan, supaya nation beat makin kompak dan oke ketika tampil. Ingat kan, praktis makes perfect. Saat ini nation beat sudah mempersiapkan album pertamanya lho. Rencananya bulan Desember, albumnya sudah bisa kita nikmati so kids. Kita ada beberapa genre. Terdiri dari beberapa lagu. Genre ya, ada ska, ada house, ada rock, pop, ada dangdut, dan perkusi juga itu. Banyak. Banyak. Dari macam-macam di album kita. Salah satunya sih lagu kita yang baru itu namanya GJB atau giman, eh, Gossip Jadi Men Ran. Tapi di Wallace Dong Friend itu yang single kedua kita, saya berdua nyanyi sama Raihan. Ya, yang Wallace Dong Friend ya. Top Kids doakan supaya persiapan album perdanaannya lancar dan disukai oleh seluruh sobat Top Kids. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!